selamat menikmati market index dollar dan per usd dimana ada euro usd gbp usd dan usd jepang yen seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market index dollar kalau kita perhatikan ya pergerakan index dollar sampai dengan saat ini ya dimana di hari Rabu candle dibentuk candle bullish tapi posisinya itu tidak berhasil close di atas 104.33 dan pergerakan ini masih di dalam area konsolidasi dan membentuk pola korektif atau korektif wave ABC semenjak pergerakan impulsif beris korektif dan selanjutnya harusnya akan bergerak menunjukkan potensi penurunan karena kalau kita melihat dari hike terakhir ini lower hike, lower hikenya semakin turun dan terjadi lower low artinya kalau kita perhatikan dan kita tarik menggunakan trend line atas seperti ini ini memungkinkan memang market sedang bergerak dalam posisi beris channel seperti ini kurang lebihnya jadi saat ini memang sedang terjadi konsolidasi di area 50% cuman dorongan sellernya sangat kuat dan posisi terakhir sudah liquidity area 104.08 dan selanjutnya akan menguji area low monthly di bulan April yaitu area liquidity 103.88 dan bertemu dengan area order block baru di posisi ini akan terjadi kenaikan kembali akan menguji sekali lagi apakah akan mampu keluar dari trend line atas atau akan semakin menunjukkan potensi penurunan untuk indeks dolar itu sendiri oke sekarang kita akan cek di time frame 4 jam skenario kita kemarin tentunya area yang menjadikan target atas di level 104.37 di respon area imbalance di respon dan ada konfirmasi adanya bearish engulfing dimana ini membentuk wave A, B, C correcting wave dan posisi saat ini sedang dalam progres penurunannya intinya seperti itu oke sekarang kita akan turunkan di time frame 1 jam kita lihat secara keseluruhan ya arah pergerakannya Alhamdulillah sesuai ya memang indeks dolar secara keseluruhan masih dalam posisi barisnya meskipun data ekonomi kemarin menunjukkan penguatan atau positif terhadap indeks dolar yaitu ESM service PMI dan sempat terjadi kenaikan di area 50% imbalance baru terjadi penurunan hingga progres dari sesia-sia sampai dengan sesia-sia apakah ini akan melanjutkan penurunannya saya melihat di area ini ada pembentukan order block oke di area sini kurang lebihnya jadi insya Allah market bisa menuju ke level 104.18 ya dan di area tersebut juga ada open gap down tadi pagi disini tentunya ini akan menjadikan target koreksinya sementara ini karena indeks dolar sering sekali ketika ada open open gap baik down baik up dia akan menutup open nya tersebut seperti itu gambarannya jadi saat ini sedang ada open gap down jadi insya Allah menurut saya potensinya dari sini akan bergerak bulis yang pertama uji area order block sampai dengan area open gap down ya di area sini oke kita tanda-tandain dulu yang tentunya berarti kalau dengan melihat seperti ini sesi asia ada kenaikan nantinya ya ini sesi asia kan lagi drop sesi Eropa memungkinkan akan menuju ke area order block eh sorry order block dan open gap down di posisi ini jadi nanti pantau kembali di area sini seperti kemarin ya di area imbalance baru dia akan menunjukkan potensi penurunan dan liquidity area 103.88 oke ini gambarannya polanya jadi kalau kita membahas baik euro USD GBP USD ada memungkinkan dia sesi Eropa turun dulu baru nanti mendekati sesi Amerika tinggal kita lihat data ekonomi hari ini akan ilis memungkinkan dia akan bulis indeks dollarnya turun itu polanya oke sekarang kita akan membahas di market euro USD oke untuk euro USD secara keseluruhan posisinya di hari kemarin saya melihatnya memang candle nya ditutup candle bearish tapi tidak terlalu signifikan bahkan strong low daily ini gak mampu di break posisinya hanya sweep liquidity dan posisinya dari sesi Asia menjelang pembukaan sesi Eropa bergerak bulis dan kita tadi lihat market untuk indeks dollarnya bearish dan selanjutnya menguji area bulis untuk koreksi kembali dan disini berarti kalau kita perhatikan untuk market euro USD bulis tapi nanti memungkinkan dia akan bearish dan melanjutkan kenaikan kembali intinya seperti itu dan sekarang kita update dulu yang pertama strong low daily hari kemarin ada di 1.0854 dan strong high nya ada di posisi 1.08915 dan di atasnya ini adalah area liquidity yang menjadikan level tertinggi di posisi hari selasa kemarin yaitu di area 1.09160 oke sekarang kita akan turunkan di time frame pajam kita akan coba mengidentifikasi yaitu time frame pajam terlihat market sedang dalam posisi membentukan wave ABC yang pertama dan saat ini sedang dalam pergerakan bulisnya dan kalau saya melihat memang kecenderungannya cukup kuat meskipun terjadi konsolidasi jadi masih dalam pergerakan korektifnya tapi saya melihatnya ada peluang dorongan momentum yang sangat kuat untuk bergerak bulis intinya sih seperti itu karena dari posisi hari Rabu ada bearish engulfing dan ini body impulsif bearishnya ini di break ya apa nih jadi kalau batas area 1.08845 disini open bearish di time frame 4 jam kalau nanti ada break di area ini insyaallah di area ini oke 1.08839 maka memungkinkan dia akan melanjutkan kenaikan dan meliquidity area 1.09160 jadi bagus momentum yang kita cari adalah peluangnya yaitu momentum buy di time frame 1 jam kita akan coba lihat oke posisi kemarin tidak mendapatkan area disini untuk kita buy karena market tidak sampai dengan area imbalance bawah atau area zona pantau kita kita akan rubah di posisi saat ini bentunya dengan adanya pembentukan correction wave wave ABC ini dan suite terakhir pas di area sini saya melihat zona area buy di area order block disini dan disini saya mendapatkan juga area imbalance disini ini bisa dijadikan zona pantau menurut saya berpotensi di area tersebut berkisaran 1.081745 sampai 1.08819 ini akan bisa dijadikan area untuk buy momentum dan ada order block juga di wilayah tersebut jadi pantau di area sini di time frame 1 jam ini ini adalah zona pantau saya untuk market euro USD ketika ada pembentukan buli single thing buli spin bar three set up minimal liquidity area 1.0916 untuk target selanjutnya jadi ini gambarannya ingat konformasi yang terbentuk baik itu single pattern double pattern atau triple pattern dan market structure yang ada di time frame kecil membentuk pola reversal pembalikan dari turun menjadi bolis itu gambarannya oke semoga aja sesuai dan sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBB USD oke untuk GBB USD kalau kita perhatikan ya koreksi terakhir ada 50% dimana ini saya tarik dari titik A sampai dengan titik B 2 kali rejection dan posisi hari Rabu juga reject candle nya ditutup candle bullish ini juga momentumnya masih kuat untuk bergerak bullish tapi catatannya masih di dalam area inside bar jadi masih belum keluar nih di posisi candle inside bar nya itu hari Selasa nah ini yang akan menguji sekali lagi untuk hari ini apakah area level tertingginya 1.28177 berhasil di break membentuk hike baru atau tidak nah nanti kita akan kawal tentunya hike yang terbentuk di hari Rabu di 1.27954 udah membentuk hike baru tinggal kita melihat sejauh mana untuk hari ini ya berhasil membentuk hike baru intinya market juga memiliki kecenderungan bullish untuk saat ini jadi kita bisa standby di time frame yang lebih kecil untuk mencari momentum buy nya kita lihat dulu di time frame pajam nah di time frame pajam area yang saat ini sedang berjalan tentunya kuat dorongan bullish dari sesi Asia ya ada pun koreksi nanti kita lihat sekali lagi menurut saya bisa menjadikan zona area support di posisi ini ya akan terjadi rejection atau apa nanti kita lihat tentunya kita butuh di time frame 1 jam dulu kita lihat dulu ya di time frame 1 jam nya sebenarnya kalau kita perhatikan ya disini market nya sangat rapat sekali dan kemarin kita stand by di imbalance area zona pantau untuk menuju wave C ini tidak sampai di level tersebut hanya sebatas di 101.27.552 dan ini tekanan momentum bullish nya sangat kuat ya berhasil break daripada impulsive bearish terakhir retest dan bergerak naik apakah mampu atau tidaknya dia melanjutkan kenaikan saya coba ukur 50% dulu ya dari low terakhir disini sampai dengan height nya saya mendapatkan area 1.27.804 ini area support ya disini karena disini juga banyak sekali rejection setidaknya resistance become support ini bisa menjadikan pilihan untuk pemantauan hari ini kalau betul-betul disini ada pembantukan baik itu bullish engulfing bullish spin bar ataupun 3 in set up untuk meliquidity level berikutnya adalah 1.28.230 sampai situ dulu oke jadi ini gambaran saya untuk market GPP USD selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang oke untuk market USD Jepang di posisi hari kemarin kembali lagi menguat candle nya di hari Rabu dimana terjadi dorongan bullish pasca rilis data ekonomi Amerika SM Service PMI menunjukkan angka positif menghasilkan actual di atas forecast berdampak terhadap USD Jepang khususnya di hari Rabu bergerak bullish oke tapi saya melihatnya masih kuat untuk dia bergerak bearish sebenarnya seperti itu tapi jauh kalau kita perhatikan memang marketnya sedang berada dalam zona area range itu gambarannya tapi kalau untuk kita mencari pelumbang untuk intraday masih memungkinkan dari pergerakan beberapa candle yang sudah terjadi kita update karena posisi hike terakhir disini lebih tinggi ada posisi pembantukan hike baru di area 156 poin 48 dan strong low daily nya ada di 154 poin 27 dan sekarang kita akan coba lihat apakah ada peluang yang cukup signifikan atau tidaknya yang pertama area imbalance di respon disini terjadi penurunan dan bertemu kembali dengan area imbalance temp ramp 1 jam dan ini sedang bergerak menurut saya masih memiliki potensi wave ABC dan bisa naik kembali ataupun dia akan mengakhiri penurunannya ini cukup apa ya cukup bukan membingungkan artinya memang kondisi market USD Jepang yang ini tidak dapat bergerak cukup range hanya bergerak dalam area range itu maksud saya dan kalau kita lihat di time frame 1 jam kalau dari arah pergerakannya kemarin memang sudah sesuai dari posisi ini dia naik arahnya masih naik tapi peluang penurunan di area imbalance kemarin atau order block di responnya cukup tinggi itu maksud saya berada dalam area imbalance dan sekarang kalau kita melihat untuk peluang hari ini karena potensi terakhir zona imbalance ini menjadikan penolakan disini dia tolak dia naik reject dan dia coba turun kembali dan kemarin saya melihat ada potensi membentukkan wave ABC tapi pergerakannya ini lebih tinggi ternyata kalau kita perhatikan nah polanya seperti ini jadi saya masih melihatnya memiliki kecenderungan bulis untuk market USD Jepang tapi hari ini kalau kita lihat tadi indeks dolar sempat terjadi penurunan dan terjadi kenaikan dan apakah area imbalance time frame pajam yang berkisaran 196.28 akan terjeck kembali di posisi ini jadi pantau di area ini menurut saya potensi yang cukup bagus bisa dijadikan acuan sell tapi ya ingat harus ada konfirmasi sell targetnya sampai dengan low nya di 194.52 ini seperti itu karena kalau time frame 4 jam sorry di imbalance stamp frame 4 jam ini di 100 156.63 sampai 196.28 kalau ini sampai di breakout maka dia akan menguji sekali lagi area drop di area sini intinya seperti itu tapi harusnya sih dia masih kuat untuk bergerak bearish cuman saya ini tidak berkontinue jadi konsolidasinya dan retestnya juga cukup kuat tinggal kita lihat sejauh mana nanti dia bisa bergerak bearish karena memungkinkan juga ini bisa membentuk bullish flag nah ini lagi korektif makanya saya katakan cukup rawan jadi kalau saya sih lebih baik wait and see kalau memang petunjuk daripada pergerakan USD Jepang yang ini tidak terlalu terlihat jelas seperti ini jadi masih bisa juga dia bergerak cukup kuat untuk menuju ke level yang lebih tinggi lagi tapi kalau kita tarik menggunakan vibonansi extension dari low oke seperti ini kita tariknya tuh ini menjadikan zona pantau juga bisa terjadi sampai disini di area ini 157.31 sampai dengan 156.8 ini menjadikan zona pantau oke jadi itu gambaran saya secara keseluruhan semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tajuan subscribe like komen dan bunyikan loncengnya dan bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex